Sally Ananda, Bobby Nasution dan Erina Gudono adalah tiga sosok yang terpilih menantu Presiden Jokowi Tak hanya sebagai orang terpilih menjadi menantu Presiden Jokowi, Sally Ananda, Bobby Nasution dan Erina Gudono ternyata memang bukan sekedar orang sembarangan karena memiliki jabatan dan kekayaan yang sama-sama fantastis Tentu saja hal ini membuat publik semakin kagum dengan Sally Ananda, Bobby Nasution dan Erina Gudono yang selama ini disebut sebagai bukan orang sembarangan Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah tuntas menikahkan ketiga orang anaknya, yakni Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep Gibran Raka Buming telah mendapatkan pujaan hatinya yakni Sally Ananda, sedangkan Kahiyang Ayu dipersunting oleh pria asal Tapanuli Selatan yakni Bobby Nasution Demikian juga Kaesang Pangarep yang baru saja menggelar pernikahan dengan wanita cantik yang bernama Erina Gudono Menjadi menantu-menantu Presiden Jokowi dan Iryana Jokowi, Sally Ananda, Bobby Nasution dan Erina Gudono rupanya memang bukan sekedar orang sembarangan Ketiganya merupakan sosok yang tak biasa bukan hanya karena kecerdasan saja, melainkan juga kekayaan dan jabatan yang fantastis Tak ayal para menantu Presiden Jokowi ini disebut layak untuk bersanding dengan putra-putri orang nomor satu di Indonesia tersebut Lantas seperti apakah jabatan dan kekayaan Sally Ananda, Bobby Nasution dan Erina Gudono? Inilah penjelasannya profil 1. Sally Ananda Nama Sally Ananda mulai disorot oleh media sejak dirinya resmi dipersunting oleh Gibran Raka Buming Raka pada tanggal 11 Juni tahun 2015 Wanita asal Solo ini menempuh pendidikan sarjananya di STI EAUB Solo pada tahun 2011 Ibu dari Yan Etes ini memang memiliki paras yang cantik dan juga kalem, kendati demikian Sally Ananda adalah seorang pekerja keras Karena karakternya yang pekerja keras ini, selama masih berkuliah Sally Ananda sempat menjadi pembawa acara di salah satu TV lokal hingga mengikuti seleksi pemilihan putri Solo pada tahun 2009 Karena kegigihannya tersebut Sally Ananda sukses memenangkan kontes tersebut Kini setelah menjadi istri dari Gibran Raka Buming, Sally Ananda tampak aktif membantu sang suami yang menjabat sebagai wali kota Solo Sekaligus mendukung dalam bisnis yang dimiliki oleh putra sulung Presiden Jokowi tersebut Dari usaha yang dimiliki Gibran Raka Buming tersebut, dapat dihitung berapa pendapatan dan kekayaan dari suami Sally Ananda tersebut Saat menjabat sebagai wali kota Solo, pasangan suami istri Gibran Raka Buming dan Sally Ananda mencatatkan kekayaan bersih sebesar 25,2 miliar rupiah 2. Bobby Nasution Berbeda dengan kakak iparnya, Bobby Nasution yang merupakan suami dari Kahiyang Ayu tersebut juga memiliki jabatan dan kekayaan dari aspek lain Bobby Nasution sudah menekuni bisnis properti sejak dirinya berusia 20 tahunan, dengan merenovasi rumah untuk dijual kembali Menantu kedua Presiden Jokowi ini juga memiliki gurita bisnis lainnya dengan kekayaan yang fantastis Ia juga membangun bisnisnya dan bergabung dengan Tech Group pada November tahun 2016 sebagai Direktur Marketing Tak hanya menekuni dunia bisnis, pria yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan tersebut juga terjun ke dalam dunia sepak bola Bobby Nasution pernah menjadi manajer di klub sepak bola Medan Jaya Sebagai wali kota Medan, Bobby Nasution melaporkan jumlah kekayaannya adalah 55,9 miliar rupiah 3. Erina Gudono Menantu terakhir dari Presiden Jokowi ini juga bukan wanita sembarangan Erina Gudono adalah wanita yang memiliki segudang prestasi dan sederet riwayat pekerjaan dengan jabatan yang tak main-main Putri Indonesia DIY tahun 2022 ini pernah mendapatkan beasiswa LPDP di Columbia University Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Erina Gudono pernah menduduki jabatan strategis dalam riwayat pekerjaannya Sedangkan untuk besaran kekayaannya belum diketahui secara pasti jumlah uang dan aset yang dimilikinya Akan tetapi bisa dipastikan jika kekayaannya tak kalah dari kedua kakak iparnya Karena Erina Gudono dipersunting oleh KS Sang Pangarep yang memiliki gurita bisnis yang tak main-main